Komjen silahkan Terima kasih Pak Yudi Terima kasih Pak Eko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Nama Mudaya, Salam Pancasila Saya Saya sangat semangat untuk hadir pada pertemuan Forum Kenegarawan siang hari ini Ini adalah isu yang sedang seksi Mendekati akhir tahun 2024 ini Temanya adalah kepimpinan nasional dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sayangnya Kita selalu mengatakan tentang kebutuhan kita tentang seorang kepimpinan nasional Namun kita tidak paham akar masalahnya Kita tidak pernah menemukan kepimpinan nasional yang dibutuhkan oleh bangsa ini Karena kita tidak mengerti kenapa Jiwa nasionalisme itu tidak ada Pada para pemimpin kita Karena memang Kalau kita bicara kepimpinan maka kita akan berbicara jiwa Kalau kita berbicara jiwa Jiwa itu diisi Tergantung siapa yang ngisi Ternyata sejak pendidikan kita sudah diisi Untuk punya jiwa-jiwa Atau menstrua Yang tidak nasionalis Sejak sekolah Tanpa kita sadari Lewat doktrin-doktrin Sehingga Jauh panggang dari api Untuk mendapatkan kepimpinan nasional yang diharapkan untuk bangsa ini Karena Rata-rata jiwa kepimpinannya Justru diisi Dengan jiwa tidak nasionalis Nanti bisa diperdebatkan Nah bagaimana demikian Karena Keberadaan Pemimpin pun Itu ada di bawah kendali sistem global Yang tidak bisa Seolah-olah Tidak bisa dihindari Padahal sangat bisa Asal kita punya keberanian Untuk Mandiri Bagaimana Terus kemudian mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kita tidak akan pernah bisa adil Karena Dari sistem saja Sejak kita sekolah sudah dibangun strata Strata Sehingga kita kercitka bicara strata Maka Keadilan Rasa di dalam jiwa Menjadi nisbi Omong kosong Bilang adil Tapi berhitung Mau adil Diadu oleh sistem Dengan konsep Kompetisi Dan ukurannya adalah Kuantitatif Dan kita begitu takut Dengan angka itu Padahal angka-angka itu Bilangan tersebut Hanya Yang kita takuti Hanya 0 sampai 9 Tetapi karena Dimanipulasi Sedemikian rupa Dan menggunakan para ahli-ahli Sehingga Kita menjadi Dan para ahli itu Rata-rata Biasanya dibayar Kalau mereka bicara dari hatun ranin Tidak akan mereka bicara untuk menggiring opini Termasuk yang terjadi selama 2-3 tahun belakangan ini Saya berani pertarungan itu Dan saya siap untuk berdebat Untuk hal-hal seperti itu Karena ini adalah Bisnis kejahatan kemanusiaan Nah ini Ini design Saya mau buka Kita semua Pernah melewati sistem pendidikan Dimana disitu ada Das Sion dan Das Solan Das Sion dan Das Solan Tidak pernah bisa berjalan Seiring Kenapa Karena Das Sion Dibuat orang Hanya kutubuku Tetapi begitu Masuk ke marketplace Atau dunia praktek Dia kalah Dia tidak Mampu Menghadapi Konsep intelijen ini Konsep intelijen itu Gimana Dikacauin Itungan Matematik Liniernya Dengan konsep intelijen Dimana konsepnya Cuman Beri masalah Buat masalah Ciptakan reaksi Dan Dia juga yang memberikan solusi Kita tidak sadar Bahwa Apa yang terjadi Di seluruh dunia Di bawah Anggota PBB Itu semua adalah Konsep intelijen Makanya Intelektual Orang sains Intelektualnya hebat Menurut dia Tetapi Begitu berhadapan dengan Intel juga Intel Lijen Langsung dia Down Jadi gagahnya Hanya formalitas Karena konsep intelijen Contoh Membuat rumah Harga 2 juta per meter Begitu harganya Dinaikkan Rumahnya Batal Dan sebagainya Jadi Konflik-konflik Yang terjadi di Bangsa ini Bahkan di seluruh dunia Itu adalah konsep intelijen Makanya kenapa Intelijen ada di semuanya Saya juga Baru paham belakangan Ternyata Konsep Astagatra Itu adalah Cara mereka Yang kita kenal Dengan intel dasar Itu adalah Cara mereka Menyuruh kita Mengumpulkan data-data Untuk Dijadikan Bahan Untuk mereka Melihat Kelemahan Kekuatan Peluang Dan ancaman Bagi kita Kita tidak sadar itu Makanya Ada namanya Aspek Alamiah Atau kita kenal dengan Trigatra Geografi Aspek alamiah Demografi Dan Kekayaan alam Tiga hal ini Yang mereka mau Makan Tapi caranya Mereka makan Dengan memainkan Astagatra Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Dan Hankam Mereka mainkan Disitu Tapi ini dulu Dieksplore dulu Dia pengen tahu Geografi kita gimana Untuk dikuasain Oh Indonesia tidak bisa Sekaligus dikuasain Karena rapat Dia adalah negara kebuluan Sehingga dia perlu tahu Bagaimana memainkannya itu Kasih tahu dong Luas lu berapa Kasih tahu dong Kelemahan-kelemahan lu berapa Sebenarnya kita buka Kelemahan kita Lewat Ngasih tahu Sadar tidak ini Jujur saya baru sadar Kita tidak pernah mempertanyakan Istilah Astagatra itu Siapa yang saya nemuin Siapa yang nyodorin Tolong dicari Memang dia menggunakan Bahasa-bahasa lokal Tapi maknanya untuk mereka Hasilnya untuk mereka Itulah konsep intelijen Namanya Interdasar Geografi Tujuannya apa? Untuk memudahkan Mereka melemahkan Atau menghancurkan Persatuan dan Kesatuan bangsa Dia mainkan ideologi Seperti apa Dia mainkan ideologi Di adu domba Dia mainkan politik Politik juga konsep mereka Kita ini cuma wayang Yang rasanya hebat Padahal Kita sebenarnya Dungu semua Tapi kita bangga Dengan kedunguan kita Mereka menjual konsep demokrasi Dengan Kemerdekaan Persamaan Dan sebagainya Itu sebenarnya Hal yang meracuni kita Sehingga negara tidak pernah aman Nah sekarang demokrasi tidak ada Tidak dimasalahin juga Demokrasi kemana sekarang? Ada Katanya Kebebasan berpendapat Mana itu ayat? Sudah tidak ada lagi Pasal 33 Untuk rakyat Indonesia Tidak ada lagi Seberapa sumber daya Apa kekayaan alam Digunakan sepenuhnya Dikuasai negara Dan dimanfaatkan Untuk kepentingan rakyat Mana semua itu? Dan kita semua diam Kita cinta kepada bangsa ini Jadi tadi Cara mereka menghancurkan Dengan apa? Mereka membangun konsep Lewat konsep intelijen tadi Geografi Demokrasi Dan ini Bagaimana menguasai ini? Mainkan Astagatra Ya nanti kita Kalau perlu membahas Lebih lalu Dalam kita bahas nanti Karena dari situ Bisa kelihatan Oh makanya Desentralisasi Atau otoriumi daerah Itu bagian daripada konsep mereka Dikecil-kecilkan Orang suka kan pemekaran Duitnya yang disuka Bukan apa-apanya pak Jujurnya kita Kita kadang-kadang gak jujur Kalau kita jujur Gampang melihatnya itu Ketika kita punya hati Nurani yang jujur Kita mudah sekali melihat Permain ini Semuanya ini dimainkan Dan sudah didesain Dengan 24 protokol Sejak 1903 Protokol itu semua Tujuannya cuma satu Memanfaatkan Pejabat administrasi Atau penguasa Lewat apa? Ketamakan Terhadap Ketamakan mereka Terhadap uang-uang siluman Makanya dimainkan Alah anggaran Makanya pertanyaannya Kenapa negara ini Selalu berhutang? Kok tidak pernah ada Yang kita bicarakan Kenapa hutang Tidak pernah selesai? Begitu banyak Ahli-ahli di Indonesia Tapi memang Keahlian mereka Mereka bukan untuk Menyelesaikan hutang Tapi memberikan masalah Pelajaran ekonomi juga Tidak pernah diajarkan Bagaimana menyelesaikan hutang Tapi bagaimana Membuat rakyat berhutang Tapi dapat nilai Wah ahli ekonomi Dari mana ilmu ekonomi itu datang? Dari mereka juga kok Jadi Mereka memanfaatkan Gridi kita Kita dikasih Agama Dari sana juga kok Kita menjadi spiritual Tapi materialism Dan tidak ada yang senang Kalau kita bilang Ya ini Tapi semua senang dengan Jam bagus lah Tas bagus Mobil bagus Apa semua bagus-bagus Tapi itu permainan mereka Untuk menguasai kita punya Gridi Itu namanya Infinity Gridi of Of the world Nah kemudian Bicara keadilan sosial Kita tidak mungkin Pernah bisa adil Untuk masyarakat Apalagi Saya bicara yang lebih hangat sekarang Adalah agenda 2021 Kita tidak usah lagi Dulu bicara ke belakang Karena itu agak panjang Kalau saya bahas Disitu ada namanya Sustainable Development Goals Goals Pembangunan yang berkelanjutan Hati-hati dengan kata berkelanjutan Hati-hati Jangan dipikir bagus Karena ini adalah permainan Dimana mereka Ingin Membuat hidup manusia Eternity Di luar Tuhan Lewat apa? Teknologi Sustainable Jangan bangga dengan kata sustainable Ya They are playing God Mereka mau main jeliat sekarang Banyak Jasad yang dimumikan dulu Nanti mau dihidupin lagi Jadi mereka mau Menjual itu Mereka mau Mengambil alih Kendali manusia Dari tangan kendali Tuhan Dengan teknologi Termasuk digital Saya siap untuk berdebat Dengan ahli digital Sekalipun Di luar negeri Atau di bangsa ini Untuk apa? Ini adalah endgame Jebakan Batman Jangan senang dengan digitaliasi Sebentar aja KTP digital Ya gak punya KTP digital Gak bisa ikut pemilu Sadar gak? Ke bank Uang digital Gak ikut itu Internet dimatiin Nangis lo Ayo Orang yang cinta dengan uang Pasti akan jadi pengkhianat Saya berani bertaruh Untuk bangsa ini Saya cinta kepada bangsa ini Dan saya mau tidak mau Bapak-bapak dan keluarga Dan ibu-ibu Itu hancur semua Dan terlena Dengan semua program-program ini Sayang mereka tidak membuka Perdebatan untuk itu Supaya kita bukain semua Yang berikutnya Ada 17 program Dan program 17 ini Mereka bikin program Selalu kelihatannya bagus Di Slogannya Judulnya bagus Misalnya begini Yang pertama Dari Mereka punya 17 program Agenda untuk 2021 Sampai 2030 Yang pertama Tanpa kemiskinan Atau pengentasan kemiskinan Itu bohong Itu bohong Itu bohong Mereka justru mau memiskinkan Supaya rakyat Minta Mengemis Makan Kepada negara Dan makanan yang dikasih negara Suka-sukanya dia Catat omongan saya Ini pasti terjadi Kalau kita tidak sadar Ada antraks Itu desain Itu namanya protokol Protokol itu Pengkondisian Jadi ada 24 protokol Banyak banget Semua diatur Politisi diatur Intelijen diatur Polisi diatur Semua diatur Saya pun jadi sarjana Pangkat komjen Itu rupanya Konsep mereka juga Kenapa Manusia suka diangkat telurnya Dikasih harga diri Lupa Lupa dengan semuanya Kita masuk dalam konsep itu Kita Saya berharap kita adalah Orang-orang yang sudah sadar Bukan orang yang terlena Dan menikmati itu Kenapa banyak diantara kita Tidak berani bersuara Berbeda Kenapa Karena di sekolah Kita sudah diseragamkan Di doktrin seragam Lewat apa Intelektual kita diseragamkan Bukunya sama Yang ngajar juga gak tau Tujuan daripada dia ngajar itu apa Gak tau Yang penting bulan depan gajian Dan seterusnya Tapi apa yang terjadi sekarang Hasil didik dari Semuanya kita dapatkan apa Banyak Ini hasilnya Semua orang ketangkap basah Ketahuan ngumpulin-ngumpulin Buang-buang siluman Dulu ada namanya Rahasia perbankan Sekarang rahasia perbankan Hilang Begitu saja Dengan adanya PPATK Lalu orang yang sudah terjumpa Ngumpulin harta banyak-banyak Akhirnya apa Kebingungan Lalu Dipancing dengan Teks amnesti Jadilah pembohong semuanya Hampir Banyak pegawai negeri Yang tidak jujur Di dalam menulisnya Tapi dia masih beribadah Kita jujur bilang saja Yang ditulis Sama orang lain Kenapa Sistem menciptakan mereka Menjadi berdosa Yang mereka cari halal Bingung ditanya Gaji lu kan sekian Karena kuantitatif 2 tambah 2 Hanya 2 Kalau ini Lu harus ceritain dari mana Pusing Rejeki dari Tuhan Dia mau menghilangkan Konsep kita Bahwa Ada rejeki Yang sifatnya Misteri Tidak bisa dihitung matematika Dihitung matematika Gaji tetap per bulan Sekian amountnya Tapi mereka begitu Baru di Jebak lagi dengan LHKPN Bagi yang masih pegawai negeri Lalu di LHKPN Mulai Dimanipulasi Dengan berbagai macam cara Puyang Begitu ketahuan semua Udah deh Akhirnya apa Harta yang dikumpulkan Nah padahal itu jebakan Ketamakan Kepada Pejabat-pejabat administrasi Dan penguasa Itu ada protokolnya Nanti kita sama-sama bahas Ada 24 protokol Nah protokol itu apa Teknis pengkondisian Cuma dirubah-rubah Satu protokol pengkondisian Dikondisikan Bahasa lain Apa yang terbarunya apa Reka Rekayasa Dan itu yang terjadi selama ini Jadi Kalau kita paham akarnya Maka kita mudah menyelesaikannya Jangan sampai kita hanya bicara Puncak gunung esnya Tapi kita tidak pernah bongkar Masalah Di bawah gunung esnya Tanpa kita bongkar itu Kita bikin capek aja Mendingan kita tidur Dan nunggu dipanggil Tuhan Tanpa berbuat apa-apa Tapi kalau sekali Melangkah Sekali layar terkembang Pantang Kita Surut Untuk kembali Tanpa kemenangan Paling tidak kemenangan iman Wabila Taufik Kuali Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih